Hai guys, kembali cuman aku Chanel, selamat datang dari video kali ini aku pengen bikin video yang agak berbeda Jadi di video kali ini aku pengen bersih-bersih gitu and actually I don't wanna make videos today But suddenly I wanna clean up my room so why don't, so let's get started Seperti yang kalian liat disini, kasurnya udah aku giniin karena emang Karena tadi awalnya ga mau bikin video tapi tiba-tiba kepikiran yaudah bikin video aja So aku lanjutin aja oke Nah biasanya pas aku bersih-bersih kasur, aku pastinya buka dulu spray aku semuanya lalu aku kibas-kibas kayak yang di video tadi Lalu baru aku pasang di kasur aku, nah kalo udah biasanya gulingnya atau bantalnya aku giniin sesuai di video biar lebih rapi aja gitu Selimutnya aku juga pastiin kibas dulu, nah emang aku kebiasaan kalo misalnya tata kasur itu kayak gini biar lebih rapi aja Tadaaa sudah selesai nih bisa dilihat, biasa kalo misalnya aku beresin kasur aku kayak giniin Dan sebenernya ini kasur spray itu aku bawa dari kotaku sendiri dari Singkawang Ini rupanya kegedean di kasur ini jadi emang agak ada sisa ruang gitu Kalian liat nih sisa ruang Yang aku pengen kasih tau adalah aku suka banget kalo misalnya kasur aku tuh rapi ga ada debu Jadi emang biasanya beberapa kali sekali, beberapa hari sekali aku emang pasti bakal sprayin gitu Biar ga ada debu sama sekali sampai ke selimut-selimutnya juga meskipun aku kadang udah hampir ngos-ngosan ya Karena emang selimutnya tebel banget dan biasanya aku ga ada perintilan gimana-gimana gitu sih kalo misalnya di kasur Biasanya aku pake ini gentlegen tapi ini hanya iseng beli aja Cuma masih ada jadi udah aku pake ini aja buat cuci Dan biasanya aku hanya cuci bagian yang tipis-tipis doang jadi cuci ringan aja Dan cuci yang baju celana gitu-gitu tuh aku pasti laundry gitu guys A few moments later So karena ini deep cleaning gitu judulnya Jadi kali ini aku mau lap-lap kaca yang ada di toilet aku juga biar lebih bersih itu Aku kalau lapin ini soalnya lumayan berdebu juga Aku jarang pake soalnya Dan pastinya lap bagian sini juga Karena aku ga suka kalo misalnya ruangan aku berdebu Jadi beberapa hari sekali tuh aku pasti lap-lapin bareng-bareng aku Mulai dari organize my stuff terus dilap-lap juga biar ga berdebu bareng-bareng aku Terus laci-laci yang di dalam juga dilap Kemudian juga kaca-kaca yang keliatan berdebu pastinya aku lap sih So kalo aku, aku emang biasanya sapu hampir tiap hari Tapi kadang ada hari yang bolong juga karena aku lagi kesempat Tapi untuk yang beres-beres beginian yang lumayan banyak gitu Aku biasanya seminggu sekali atau dua kali Dan kalo misalnya sepresi aku lumayan sering bersihin juga sih Misalnya aku kayak ga enak gitu kalo misalnya tidur ada debu gitu Dan biasanya emang aku lumayan bener-bener bersihin kalo di bagian kasur So itu tadi dia video dari aku Semoga bermanfaat dan menghibur buat kalian Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Lalu klik lonceng di bawah Lalu follow Instagram aku ada di sini Bye-bye!